teman-teman ini adalah jamur goreng bumbu rempah yang enak banget keriuk di luar di dalamnya kenyil-kenyil yuk kita bikin yuk selamat mengikuti bahannya ini adalah 500 gram jamur tiram ini langsung ya sudah dibelah-belah atau disiwir-siwir direndam dengan air mendidih atau air panas biar nanti jamurnya lebih kenyil-kenyil setelah matang dan aroma langunya hilang juga sekalian ini untuk setengah matang ya supaya sekalian dimasak di air panas lalu saya tambahkan dengan satu sendok makan garam biar lebih gurih setelah matang kita tenggelamkan atau kita rendam ya kurang lebih direndam selama 10 menit setelah itu nanti ditiriskan dan diperas nah ini udah tenggelam semua sekarang kita sisihkan dulu kita rendam selama 10 menit nah sambil menunggu 10 menit kita siapkan bumbunya ya ini adalah bumbu rempahnya atau bumbu dapur ya ini adalah bawang putih bawang merah jahe kunyit nah ini rinciannya teman-teman lengkuas muda kemudian daun jeruk jangan lupa setelah itu semua bahannya dihaluskan ya saya menghaluskannya dengan mitosiba CH200 ini tadi saya tambahkan dengan kurang lebih 100 ml air supaya cepat halus setelah itu ini jamur yang sudah diperas setelah direndam dengan air panas berarti jamurnya dalam kondisi rada-rada gurih ya kita tuang bumbu halusnya tiga siung bawang putih tiga siung bawang merah dua jari kunyit sengah ibu jari jahe tiga lengkuas muda kemudian ini saya tambahkan dengan dua sendok makan ketumbar bubuk satu sendok teh lada bubuk dan satu sendok makan kaldu bubuk serta satu butir telur kita aduk ya telurnya ini untuk merekatkan untuk ngelem nanti ya aduk-aduk-aduk sampai rata setelah itu kita siapkan tepungnya saya menggunakan tepung beras ya 250 gram tepung beras nah kita ambil tadi adonan jamurnya yang setelah kita bumbuin kita masukkan ke dalam tepung dan kita bedakin ya tapi jangan terlalu ditekan ditekan-tekan tipis jangan lupa saat mengambil sertakan cairan yang dibawah atau dibasahin dengan telur ya biar lengket nah seperti ini biar tepungnya lebih nempel lalu kita pisahkan satu-satu ya jangan saling menempel setelah itu siapkan minyak panas baru kita goreng satu-satu masukkan ke dalam minyak nah ini saya akan menggoreng dua kali ya supaya hasilnya maksimal keriuknya dan jamburnya juga mateng sampai ke dalam ini saya goreng dulu setengah mateng kita masukkan ke minyak panas kurang lebih satu menit ya satu menit cukup satu sampai dua menit setelah itu kita angkat nah lakukan sampai habis semua jamur yang sudah kita taburi atau kita bedakin dengan tepung beras setelah itu diamkan ya diamkan sampai dingin kurang lebih diamkan selama 15 menit setelah mulai suhunya turun panaskan lagi minyak lalu kita goreng ke dua kali jadi dua kali goreng ini ya supaya hasilnya lebih keriuk dan lebih enak nah keuntungan menggunakan tepung beras kalau teman-teman perhatikan kalau kita menggunakan tepung terigu itu minyaknya itu putih ya jadi kita nggak bisa pakai lagi kalau habis dipakai untuk menggoreng ya tapi dengan tepung beras itu minyaknya tetap bisa bersih ya karena butiran tepung beras itu bisa diserokin ya bisa dibersihkan dari minyak setelah kita goreng nah setelah kering ini digoreng yang kedua kali baru diangkat tuh kita bersihin minyaknya lakukan sampai selesai semua goreng dua kali ya gorengnya dua kali nah hasilnya menjadi seperti ini nah kita goreng lagi tiriskan tuh seperti ini hasilnya kriuk kriuk nah teman-teman inilah dia jamur goreng bumbu rempah alam bok midut bisa jadi salah satu alternatif menu keluarga ya bisa buat kok di rumah saya sih ini lauk ya bisa juga buat cemilan semoga suka sampai ketemu lagi salam kuliner maknyus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati